Sebelum kita memulai Mbak-mbak semuanya Mohon untuk mendoakan Kirim al-fateka untuk Mbak Nur Yang berasal dari Indra Mayu Yang meninggal dunia Empat harian yang lalu Kemudian untuk Mbak Almarhumah Mulyani Asal Kediri juga Yang meninggal sekitaran 25 hari yang lalu Mohon doanya Semoga amal-amal beliau-beliau Diterima di sisi oleh Allah SWT Semoga keluarga yang ditinggalkan Ini juga diberi ketabahan Tentang musibah ini Semoga mbak-mbak semuanya Di perantauan juga sehat selalu Mohon doanya kirim al-fateka Amin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Hariana Oficial Mbak-mbak semuanya Gimana kabarnya ini hari sehat Semoga sehat selalu di perantauan Semoga mbak-mbak semuanya Terhindar dari marah bayi Semoga dipermudah segala urusan Amin Doa terbaik dari tanah air Buat mbak-mbak semuanya Semoga sehat selalu di perantauan Semoga mbak-mbak semuanya Terhindar dari marah bahaya apapun Dan sehat selalu di perantauan Jaga kondisi tubuh sampean Kemudian jaga diri sampean Jaga pula makan sampean Jangan terlalu banyak mikir Kalau sampean memiliki masalah Oke kali ini Kita bakal membahas sebuah kasus duka Yang terjadi pada Teman-ne Kita yang bekerja di negara Hongkong Kita mulai pada kasus pertama Berita duka Yaitu meninggalnya Almarhumah Mbak Nur Yang berasal dari Indramayu Beliau ini meninggal Sekitaran 4 hari yang lalu Beliau ini bekerja di Samsui Po Dan Menurut berita Yang aku baca Beliau kena serangan jantung Jadi akhirnya Karena serangan jantung itulah Beliau meninggal dunia Nanti untuk Tentang masalah Penyebab serangan jantung Kita bakal membahas Di video Nantinya ya Oke kemudian yang kedua Telah meninggal juga Salah satu aktivis Pekerja migran Indonesia Sengkerjone negara Hongkong Mbak Iki bernama Mbak Mulyani Beliau ini berasal dari Purwosari Kediri Jadi beliau ini meninggalnya Sekitaran Dua puluh enam hari yang lalu Kalau enggak dua puluh lima hari yang lalu Beliau ini sekali lagi Ninggalnya juga karena serangan jantung Nah ini sebenarnya Di dalam pemulangan jenazah beliau Ini memang ada Sedikit terjadinya Goncang-gancing kan kawan Dan ini adanya Kasus di dalamnya Yaitu Penyalahgunaan Wawenang Terkait dengan Pengurusan jenazah beliau Pemulangan jenazah beliau Yang konon tadinya Ini mau dikirim ke PT Tapi akhirnya juga sampai ke Rumah Dukanya Nah Beliau ini sekali lagi Memang aku sering melihat Ketika beliau ini Wira-wiri di lapangan Atau mungkin di KJRI Jadi memang wajar Kalau dia itu dijuluki sebagai aktivis Karena memang Aku sering melihatnya Ini selalu Tampil di beberapa tempat kan kawan Nah Sekali lagi Karena adanya Permasalahan tadi Tapi Alhamdulillah KJRI Hongkong Ini Gerce bertanggung jawab Dan Mau membiayai Kepulangan jenazahnya Jadi dibiayai oleh KJRI Dan juga dari Pihak PT Prima Duta Dan Kemudian Di dalam Pengurusan Jenazah beliau Wih Sampai 25 hari Baru bisa dipulangkan Dan itu Menurut aku Lumayan cepat kan kawan Segitu Ya Nah Akhirnya Di dalam 25 hari Kui Beliau Sudah siap dipulangkan Dengan naik KT Pasifik Tadi Dengan nomor Siti 779 Siti 779 Kawan Kemudian Sampai Ke rumah Duka Sekitar Jam 22 10 Tanggal 5 September November 2024 24 Kan kawan Jadi Kan kawan Ini ada Kendala Tentang Masalah Setempel PT Nah Karena Adanya Kendala Dalam Masalah Setempel PT Jadi Ini agak Alot Itu Kenapa Ada Sebuah Statement Ini Yang aku Baca Bahwa Adanya Kasus Penyalahgunaan Wawenang Terkait Dengan Pengurusan Jenasah Beliau Tetapi Alhamdulillah Semua Bisa Diatasikan Kawan Dan aku Salud Dengan Kawan-kawan Dia Yang Benar-benar Mengorganisir Untuk Jenasah Beliau Benar-benar Bisa Sampai Tujuan Begitu Juga Pihak Yang terkait Termasuk Pihak KJRI Dan juga PT Duta Tadi Jadi Teman Dia Yang bertanggut Di dalam Pengurusan Tentang Jenasah Beliau Kemudian Memberikan Informasi Tentang Berapa Santunan Yang Didapat Oleh Mbak Yanni Semuanya Dijelaskan Di Facebook Termasuk Biaya Yang Dikeluarkan Oleh Majikanya Sebagai Santunan Yang Mana Sebesar 20 Juta Lebih Dan Semuanya Ditulis Dengan Detail Oleh Kawannya Almarhumah Kemudian Ada Juga Uang Tambahan Liburan Ini Juga Senilai 1.900 Atau Sekitar 3.800.000 Kemudian Juga Ada Beras Juga Jadi Intinya Semuanya Biaya-biaya Yang didapatkan Oleh Almarhumah Ini Semuanya Ditulis Secara Detail Oleh Kawannya Dia Jadi Sekali Lagi Bagaimana Tentang Status Mbak Yanni Tentu Mbak Yanni Ini Adalah Sah Atau Legal Atau Ada Macikan Semoga Bermanfaat Buatkan Kawan Semuanya Dan Jaga Diri Di Perantauan Jangan Lupa Jangan Terlalu Banyak Pikiran Karena Serangan Jantung Itu Dimulai Kawan-kawan Dari Pikiran Kemudian Juga Kecapean Kerja Dan Pola Hidup Sampean Bisa Pola Makan Kemudian Pola Kerja Pola Tidur Jadi Ada Beberapa Hal Yang Bisa Menyebabkan Anda Terkena Serangan Jantung Semacam Kayak Mbak Nur Tadi Jadi Jangan Sampai Kawan-kawan Kalau Saat Masih Bekerja Di Negara Hongkong Fokus Kerja Lek Sampean Pengen Beli Apapun Itu Beli Jangan Terlalu Ngirit Intinya Sayangi Diri Sampean Sendiri Sampean Napung Tapi Jangan Lupa Sayangi Diri Sampean Dengan Membeli Kesukaan Sampean Atau Makan Kesukaan Sampean Jangan Sampai Sakit Perantauan Jangan Sampai Anda Ninggal Perantauan Jangan Sampai Karena Sampean Sudah Berjuang Begitulah Di Negara Hongkong Kemudian Sudah Ngumpulin Duit Tapi Sampean Tidak Menikmati Hasilnya Karena Sampean Terlalu Ngoyo Banget Kerja Bahkan Sampai Terlalu Ngendeng Jangan Sampai Pokoknya Jaga Kesehatan Sampean Semoga Sampean Semuanya Selamat Amin Isau Berkumpul Dengan Keluarga Sampean Utuh Tanpa Kehilangan Apapun Tanpa Sampean Kehilangan Mereka Inti Doa Yang Terbaik Buat Sampean Ini hari Dari aku Sendiri Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye